Telah terjadi fenomena hujan es di Surabaya. Hujan es melanda sebagian kota Surabaya. Hujan es ini terjadi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Suara hujan es itu terasa saat di atas genting. Salah satu warga laban menganti, Husnul Fatiha, 43, mengaku hujan es terjadi sekitar 30 menit. Lama tadi hujan esnya. Sekitar 30 menitan, kata Husnul kepada detik jatim, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Dia mengaku dampak hujan es, teras rumahnya penuh gumpalan es. Es yang berjatuhan di depan rumahnya juga berwarna putih. Hujan es di Surabaya dirasakan warga sekitar 30 menit Surabaya. Hujan es melanda sebagian kota Surabaya. Hujan es ini terjadi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Suara hujan es itu terasa saat di atas genting. Salah satu warga laban menganti, Husnul Fatiha, 43, mengaku hujan es terjadi sekitar 30 menit. Lama tadi hujan esnya. Sekitar 30 menitan, kata Husnul kepada detik jatim, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Dia mengaku dampak hujan es, teras rumahnya penuh gumpalan es. Es yang berjatuhan di depan rumahnya juga berwarna putih. Ya Allah penuh es di depan rumah. Ukurannya juga agak besar. Sejempol-jempol, tambahnya, Husnul mengaku nekat membuka pintu lantaran penasaran dengan suara klotak-klotak di atas genting. Rupanya gumpalan-gumpalan es itu sudah di teras rumahnya. Dia mengaku selama hujan es, dirinya terus berdoa. Pasalnya saat hujan es juga disertai angin kencang. Sebelumnya, fenomena hujan es melanda sebagian kota Surabaya. Suara hujan es itu terasa nyaring saat di atas genting. Bunyinya hingga klotak-klotak. Terima kasih telah menonton!